selamat datang kembali teman-teman di channel teknik listrik pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara memasang kabel jumper atau pemasangan kabel di saklar seri ganda atau saklar double kenapa saya mengulas kembali cara pemasangan di saklar seri ini karena masih banyak teman-teman yang masih belum bisa Bagaimana cara pemasangan jumper yang ada di belakang saklar seri ini makadar itu saya kupas kembali Bagaimana cara pasang yang benar disini saya tidak memakai pipa PPC ya karena supaya nanti untuk pengkabelannya terlihat jelas oleh teman-teman jadi bisa dipraktekan sama teman-teman kalau dipasang sama pipa nanti tidak kelihatan untuk si kabelnya baik tidak usah panjang lebar lagi disini saya menggunakan saklar merek broko ya sesuai setanar ya kalau saklar broko ini dan yang harus dipersiapkan sama teman-teman itu sudah pasti yaitu jumper ini ini adalah jumpernya ya teman-teman bisa kupas dulu untuk jumpernya atau untuk kabelnya disisain kayak tembaga kayak gini dan dibuat letter U kayak gini nanti si jumper ini kita pasangkan di sini nah disini kan ada beberapa lubang ya lihat teman-teman disini ada beberapa lubang dan disini juga ada merah dan ada putih yang sebelah kanan saya ini yang kanan layar monitor ini adalah saklar yang pertama dan ini adalah saklar yang kedua atau bisa disebut juga saklar ini atau saklar ini nah pasang jumpernya tuh dimana pasang jumpernya itu bisa diputih ke putih atau bisa di merah ke merah teman-teman untuk cara yang pertama saya akan pasangkan dulu di merah dan merah setelah itu diputih dan putih nah jadi saya akan pasang jumper dulu ini jumpernya sudah saya siapkan pasangkan di merah ke merah lihat tinggal tusuk aja ke dalam kencengin dan ini sudah kenceng tidak akan bisa dilepas untuk cara lepas nah nanti saya jelaskan Oke setelah teman-teman pasang jumper kayak gini kita tinggal persiapkan pengkabelannya kita siapkan dulu lihat teman-teman Nah setelah teman-teman jumper dari merah ke merah selanjutnya disini saya akan pasang untuk pengkabelannya saya sudah siapkan kabelnya yaitu yang warna hitam yang warna hitam ini adalah kabel pasa kabel pasa ini adalah kabel yang sesuai standar yaitu yang warna hitam yang dimana standar yang warna hitam ini adalah standar wheel 2011 yang edisi 2016 jika teman-teman memakai merah bisa juga tetapi itu peraturan lama yaitu yang tahun 2000-an kalau yang tahun terbaru yang warna hitam baik kita skip aja kalau itu ya sekarang saya akan mulai pemasangan kabelnya jadi yang pertama itu teman-teman saya akan bahas dulu yang dari MCB sini saya contohkan yang MCB sini itu yaitu yang dari KWH meter anggap aja MCB ini adalah MCB KWH meter ya yang langsung dari KWH meternya Nah yang dari KWH meter dari MCB ini adalah Pasa ya Pasa ini kita masukkan dulu kemana yaitu ke yang merah sini lihat teman-teman jadi yang pertama itu kita pasangkan dari MCB ini ke yang merah sini karena yang merah ini sudah saya jumper duluan tadi kita pasangkan dulu ya lihat teman-teman sangat gampang untuk masangnya pertama pasangkan dulu yang dari MCB sudah yang dari MCB sini kita masukkan atau kita tancapkan yang warna hitam ini di yang merah sini lihat tinggal tusuk aja Nah setelah ditusuk ini sudah kuat untuk sih kabelnya kalau sudah gini kita tinggal langsung pemasangan ke arah lampu yang kearah lampu itu yang mana kearah lampu itu yaitu yang masing-masing saklar yang masing-masing saklar itu yang putih ini disini kan ada beberapa lubang Nah kita bisa memasangnya di lubang sini atau di lubang ini bebas terserah teman-teman karena sama gitu Nah setelah ini kita pasangkan ya yang kabel hitam ini yang pasar dari yang putih sini ke lampu situ Oke kita pasang dulu lihat pasangnya gampang juga ya tinggal tusukin dan sudah kencang setelah itu kita pasangkan ke lampu lihat ke lampu sini kita pasangkan ke lampu Nah lihat teman-teman sudah saya pasangkan ke lampu yang dari putih sini ini selanjutnya yang putih sebelahnya yaitu yang ini kita tinggal pasangkan kayak tadi sama lihat dari putih yang saklar dobel ini ditancapkan lalu dimasukkan ke lampu sini kita pasangkan dulu ya Nah teman-teman sudah saya pasangkan ke lampu dua ini berarti sekarang untuk pemasangan yang pasa ini sudah selesai Nah sekarang kita tinggal pemasangan netral pemasangan netral ini atau nol ya disambungkannya antar lampu dan langsung ke netral KWH meter jadi saya contohkan ini adalah KWH meter kan di KWH meter itu keluarannya ada pasa dan ada netral nah yang netralnya itu disambungkan ke lampu saya contohkan ini adalah kabel biru kabel biru ini adalah kabel netral kita pasangkannya kayak gini lihat dari netral KWH meter langsung nanti ke lampu sini nah lihat teman-teman yang dari netral yang dari KWH meter dimasukkan langsung ke lampu sini nah lampu yang kedua ini kan butuh netral juga ya kita tinggal jamperkan atau tinggal pasangkan dari lampu satu ke lampu dua dihubungkan netral antar netral kayak gini Oke saya akan pasang dulu ya Nah teman-teman lihat untuk netralnya yang dari netral PLN atau yang dari KWH meter dimasukkan langsung ke lampu sini dan lampu ini kan butuh netral juga supaya nanti bisa nyala ya tinggal di gabungkan aja netral lampu satu dan netral lampu dua jadi untuk pemasangan saklar double ini sudah selesai hanya segini aja gitu tidak perlu repot-repot lagi Oke saya ulangi lagi jadi untuk yang yang pertama itu teman-teman pasangkan dari MCB KWH meter yang pasaknya Yahya atau yang apinya dimasukkan ke yang warna merah sini yang merah di sini itu tinggal dijamperkan pakai tembaga bisa dikupas ya sama teman-teman silahkan ke yang sebelahnya yang kayak gini dan yang putih ini ke masing-masing lampu yang putih satu ini ke lampu satu dan yang putih kedua ini ke lampu dua Oke sekarang saya akan balik dulu untuk saklarnya saya akan coba nyalakan untuk lampunya Oke kita praktekkan apakah berhasil Oke teman-teman untuk saklarnya sudah saya balik sekarang saya akan on kan dulu untuk MCB nya nah MCB sudah posisi on ya dan perlu saya ingatkan teman-teman yang di saklar ini wajib dan harus yang pasak yang masuk ke saklar sini tidak boleh sampai kebalik netral malah di saklar pasal malah di lampu jangan sampai kayak gitu wajib di saklar ini adalah yang pasanya atau apinya Oke MCB sudah di on kan saya akan coba nyalakan lampu yang ini berarti lampu ini lihat nah Nyalakan yang kedua nyala juga kita matikan mati kita matikan yang satunya mati berhasil teman-teman nah ini adalah cara yang ke-1 ada dua cara untuk pemasangan saklar double ini atau penjumper hanya tadi kan jumpernya di merah ya sekarang saya akan coba jumper di putih apa yang terjadi jika kita menjumpernya di putih kita Nyalakan lagi satu kali lagi matikan lagi Oke kita op kan dulu kita balik dulu untuk saklarnya teman-teman Oke teman-teman saklarnya sudah saya balik lagi dan ini adalah posisi awal yang tadi Nah sekarang saya akan memberikan tutorial yang cara yang kedua yaitu yang jumpernya di putih ini tadi saya jumper di merah sini ya kayak gini kita lepas dulu semuanya ya teman-teman termasuk jumpernya kita lepas dulu lepasnya gampang sekali kita tinggal tekan aja untuk yang merahnya dan lepas berikut juga yang putih kita tekan lepas yang ini juga sama kita tekan lepas dan jumpernya kita tekan juga untuk yang merahnya lalu kita kita tarik nah jumpernya sudah saya lepas saya akan jamperkan di yang putih lihat teman-teman ini adalah saklarnya kita jamperkan ke yang putih lihat nah putih sini nah berhubung untuk yang putih ini di jumper maka untuk ngambil sumber pasal yang dari MCB nya yaitu di yang putih sini teman-teman karena nah jumper ini nanti untuk membagi pasal yang masuk ke masing-masing lampu sini Oke kita pasangkan ya ke yang putih lihat kita tancapkan lagi begitupun juga sama untuk yang merah ke yang lampu nah kayak gini teman-teman udah deh untuk pemasangannya Nah tadi kan untuk menjampernya di yang merah berarti untuk yang dari MCB sini dimasukkannya ke yang merah sini dan untuk yang ke lampu dari putih nah sekarang untuk cara yang kedua yaitu di jumpernya di warna putih ini berarti yang dari sumber pasannya atau dari MCB nya masuk ke yang putih dan untuk yang dari merah ini baru ke masing-masing lampu untuk yang netralnya sama aja kayak gitu digabungin kalau sudah kayak gini sudah sudah selesai kita tinggal nyalakan lagi untuk lampunya saya akan balik dulu untuk saklarnya lihat teman-teman Nah untuk saklarnya sudah saya balik lagi teman-teman pemasangannya kayak tadi ya jumpernya di warna putih berarti kita tinggal on kan untuk MCB nya dan kita nyalakan Nah sama aja teman-teman fungsinya lihat menyalakan nah berarti teman-teman untuk kesimpulan dari pemasangan sector double ini yaitu untuk penjamperannya mau di merah atau mau diputih ya seperti yang sudah tadi saya jelaskan bisa untuk cara satu cara dua bisa yang penting teman-teman jangan sampai salah pemasangan dari MCB dan ke lampunya Oke jadi segitu teman-teman untuk pemasangan sector double kali ini bagi yang belum paham silahkan komentar di bawah Terima kasih semoga bermanfaat ditunggu untuk video saya yang selanjutnya selamat menikmati